Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya associate professor Dr. Dr. Saruraman spesialis penyakit dalam finasim Dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Pada siang hari ini kita lanjutkan video KKD kita Hari ini kita membahas mengenai pemeriksaan fisik kelainan pada hematologi dan imunologi Pertama kita perkenalkan diri kemudian juga kita meminta izin kepada pasien Pak saya Dr. Sarur saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada bapak-bapak bersedia ya pak Nah untuk pemeriksaan fisik pada hematologi ini Tidak semua organ tubuh perlu kita periksa Yang pertama kita melakukan pemeriksaan kepala atau wajah Jadi kita minta pasiennya pertama kita harus melihat adakah tanda-tanda anemia pada pasien Itu kita lihat dengan cara melihat ke konjuntiva palpebra inferior Bapak kita minta pasiennya untuk melihat ke atas Kemudian kita lakukan menarik palpebra inferiornya ke bawah Untuk melihat apakah terdapat kepucatan Nah kalau disini kita lihat ya Kita lihat disini ini dia palpebra inferiornya Ya nampak disini warnanya merah terang Ya dan seperti ini kita bisa langsung menentukan bahwasannya Pasien ini tidaklah menderita anemia Lanjut Kalau pada penderita yang anemia Maka kita akan nampak kita akan dapati nanti Konjuntiva palpebra inferiornya yang pucat Selanjutnya kita minta pasiennya untuk melihat ke bawah Nah ini kita minta pasien untuk melihat ke bawah Sambil minta pasiennya lebih gampang melihat terapak tangan kita Bapak coba lihat terapak tangan saya pak Kemudian kita tarik palpebra superiornya ke atas Untuk melihat apakah terdapat ikhterik pada pasien ini Atau terdapat perdarahan pada sekelera Yang itu bisa dijumpai pada pasien polisitimia Ya jadi kalau ini kita lihat pasiennya Bapak tengok tangan saya Kita lihat di sini sekeleranya berwarna putih Ya putih jernih Jadi tidak dijumpai adanya ikhterik Maupun adanya perdarahan Kemudian setelah itu Kita lakukan pemeriksaan ke dalam rongga mulut Ya Nah untuk pemeriksaan ke dalam rongga mulut Kita minta pasiennya untuk Membuka mulut Ya pak coba buka mulutnya pak Ya lebar Kemudian kita lihat apa yang perlu kita amati pada pemeriksaan rongga mulut ini Kita lihat apakah ada infeksi Apakah ada ulkus atau perdarahan pada bukal ya Pada daerah di dalam mulut pasiennya ya Dan juga kita lihat apakah ada hipertropi pada gingiva Pada gusinya Yang ini juga bisa dijumpai pada pasien dengan kelainan-kelainan darah Ya kemudian pada jarang yang dijumpai itu adanya Kita lihat adanya telangi ektasis ya Yang multiple Itu di sekitar rongga mulut Yaitu dijumpai pada telangi ektasis hemorragic hereditary Tapi itu memang kasusnya jarang Jadi dia dijumpai bintik-bintik ya Kemudian juga pemeriksaan kita bisa melihat adanya Woldier's ring Woldier's ring itu lingkaran pada jarang limpatik Pada oropharing dan asoparing posterior Juga di tonsil Kita minta pasien keluarkan lidah Dan untuk melihat Tonsil kita minta pasien untuk mengucap kata A Coba sempurna A Oke ya Itu kita bisa melihat nanti adanya Woldier's ring biasanya yang dijumpai juga di daerah tonsil Nah setelah selesai itu kita turun untuk pemeriksaan kerenjar getah bening Untuk pemeriksaan kerenjar getah bening ini Ada beberapa organ yang itu Dimana dijumpai kerenjar getah bening disitu Yang paling sering itu adalah pada daerah leher Jadi kita lakukan Palpasi pada daerah leher kanan dan kiri Untuk menilai apakah terjadi pembesaran kerenjar getah bening Yang dimulai dari submental Kemudian ke submandibular Di bawah mandibel ini Kemudian lanjut ke jugular Servical posterior anterior atau servical dalam Nah ini kemudian kita masuk ke Ini clavical supra clavicular Posterior anterior Kemudian post auricular Ini kita meriksa di belakang kepalanya Di belakang telinga Dan juga preaulicular di bawahnya Oksipital biasanya menaik ke atas Dan terakhir kita bisa memeriksanya pada daerah Aksila Pada daerah ketia Intra clavicular Dan terakhir subscapular Subscapular itu Subscapular itu pada bagian belakangnya ini Bisa kita lihat untuk melihat adanya pembesaran kerenjar getah bening Nah yuk bareng lagi Nanti itu bisa gambar lebih jelas Dapat dilihat di Penuntun KKD Nah selanjutnya Setelah kita memeriksa Pembesaran kerenjar getah bening Kita akan lanjut dengan pemeriksaan limpa Nah untuk pemeriksaan limpa Sebenarnya udah kita ada Sebelumnya udah pernah dipelajari ke bawah Sebelumnya pernah dipelajari Untuk pemeriksaan limpa ini di Blok gastro Tapi gak apa-apa kita ulang Bapak saya minta izin Mau memeriksa perutnya Bajunya diangkat kata siapa ya Nah kita lihat Pertama kita inspeksi Inspeksi Kita lihat pasien dalam posisi terlentang Ya Dengan bantal Kemudian kita lihat Apakah normal abdomennya Simetris Atau Kalau kita lihat Dijumpai adanya Bekas operasi Atau adanya bintik-bintik perdarahan Nah kemudian Palpasi limpa Palpasi limpa ini merupakan Aspek terpenting Dari pemeriksaan limpa tadi Ya Nah Seperti diketahui Ada dua cara Untuk memeriksanya Tadi nanti Pemeriksaan itu menggunakan Shuffner Ataupun yang dia Hacker Ya Pertama kita pastikan Tangan pemeriksa hangat Makanya dianjurkan Pemeriksaannya untuk Menggosok terapak tangannya Terlebih dahulu Karena kalau dingin Kadang-kadang bisa menyebabkan Pasiennya kaget Ya Kemudian kita minta Pasiennya untuk menukuk Kedua tungkanya Pak Ditekuk kakinya Pak Ditekuk kakinya Pada pangkal paha Agar dinding abdomennya lemas Kemudian minta pasien Untuk meletakkan Lengannya Di samping tubuh Ya Untuk menjaga bisa Relaksasi Kita gunakan tangan kanan Ya Perhatikan wajah pasien Apakah terdapat Ketidak nyamanan Selama pemeriksaan Kita berlangsung Jadi kadang-kadang Nyuri Dia pasiennya tidak Tidak menyebutkan Tapi dari wajahnya nampak Kalau dia menahan nyuri Kemudian Kita lakukan Pemeriksaan Awalnya Dengan menggunakan tangan Ya apakah ada Tanda-tanda Ketidak nyamanan Apakah Kita Tanya ke pasien Apakah dijumpai Rasa nyuri Pak kalau nyuri Bilang ya Pak Ya Kalau dijumpai Rasa nyuri Pada pasiennya Kemudian Kita lakukan Pemeriksaan Untuk melihat Pembesaran limpa Yaitu Menggunakan Meteoriosafner Yang kita mulai dengar Dari sias kanan Kemudian Pelan-pelan Sambil kita minta Pasien tarik nafas Tarik nafasnya Pak Buang Tarik Buang Tarik Sampai ke Perpotongan Antara Interkostal bawah Dengan Lid Minia Lid media Clavicularis Sinistra Untuk Sufner Sedangkan Untuk Hekat Kita mulai Dari Sias kiri Menuju Ke arah Perpotongan Tadi Nah Kalau Sufner Dia Sampai 8 Sedangkan Hekat Dia 4 Jadi Tangan Sebelah Kiri Tetap Di Sebelah Bawah Kemudian Sama Ini Kita lakukan Untuk Pemeriksaan Limpah Nah Itu Kita Telah Lakukan Pemeriksaan Palpasi Limpa Sebenarnya Palpasi Ini Seperti Saya Bila Tadi Sudah Di Gastro Sebelumnya Kita Lanjutkan Dia ada Dua Metode Tadi Ada Metode Safner Dan Yang kedua Dia adalah Metode Hekat Nah Setelah Kita Melakukan Pemeriksaan Limpa Lanjut Kita Kita Pindah Untuk Melakukan Tadi Setelah Palpasi Limpa Dengan Metode Hekat Kita Lanjut Untuk Melakukan Pemeriksaan Sebelum Jumpa Kita Harus Membedakan Antara Limpa Dengan Ginjal Yang Sampai Nanti Ginjal Terasa Tapi Mungkin Dari Sisi Poster Bisa Ketau Kemudian Kita Lakukan Perkusi Perkusi Hal ini Kita Lakukan Untuk Memastikan Apakah Memang Limpa Yang Membesar Nah Itu Bisa Dibedakan Ketika Nanti Kita Jumpai Ada Masa Kemudian Kita Lakukan Perkusi Kalau Limpa Yang Bengkak Maka Perkusinya Itu Akan Menampilkan Hasil Yang Bedah Berbeda Kalau Dia Pada Keadaan Normal Kita Dapati Perkusi Yang Timpani Nah Yang Terakhir Pada Pemilisan Fisik Ini Kita Pemilisan Tungkai Bapak Coba Lurus Kakinya Pertama Kita Inspeksi Apakah Dijumpai Pada Tungkainya Apakah Dijumpai Adanya Goresan Apakah Dijumpai Adanya Pigmentasi Ataupun Memar Kemudian Palpasi Palpasi Pada Daerah Bokong Dan Tungkai Bawah Nah Ini Temuannya Ini Akan Bisa Kita Gunakan Untuk Mencari Adanya Bintik Bintik Perdarahan Misalnya Adanya Purpura Yang Dijumpai Pada Kasus Walaupun Jarang Purpura Purpura Itu Adalah Bintik Bintik Perdarahan Dengan Ukuran Yang Lebih Besar Dari Petiki Kemudian Kita Lihat Apakah Dijumpai Luka Luka Ulkus Ditungkainya Di atas Maliolus Lateralis Perhatikan Apakah Dijumpai Dan Ulkus Yang Bisa Dijumpai Pada Penderita Thalassemia Sering Dijumpai Adanya Ulkus Disitu Kemudian Kelainan Neurologi Pada Deficiency Vitamin B12 Seperti Neuropati Optik Dan Neuropati Perifer Ketika Kita Rabah Pada Pasiennya Tingkat Sensasi Rasanya Berkurang Sehingga Dia Sering Tidak Merasakan Adanya Sentuhan Kita Ditungkai Pasiennya Mungkin Itulah Pemeriksaan Fisik Kita Pada Kelainan Hematologi Dan Hasil-hasil Kita Dapat Pemeriksaan Fisik Ini Kita Kumpulkan Untuk Membantu Kita Menegakkan Diagnosa Demikianlah Pemeriksaan Fisik Hematologi Imunologi Saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.